Pemirsa memasuki masa tenang, masing-masing paslon melakukan kegiatan pribadi untuk menunggu hari coblosan. Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Sandiaga Uno, memilih untuk melakukan ibadah umroh ke Tanah Suci Mekah. Untuk mengisi masa tenang Pilkada DKI Jakarta tahun 2017, calon Wakil Gubernur nomor urut 3, Sandiaga Uno, beserta istri, mengisi kegiatannya dengan melakukan umroh ke Tanah Suci Mekah. Sandi beserta rombongan sampai di Madinah pukul 10 waktu setempat. Setelah mikat di Bir Ali, rombongan yang telah mengenakan pakaian iram menuju kota Mekah menggunakan transportasi darah. Pemasuki masjidilah haram, rombongan yang dipandu oleh Ustadz Farel Muhammad Rizki ini melakukan tawaf mengelilingi kabah. Dalam ibadah umroh kali ini, Sandi ingin berdoa dan berserah diri kepada Allah. Tentunya kita berdoa buat yang ditahan hari, kita Alhamdulillah saya serta istri dan teman-teman dapat panggilan dari Allah. Kita baru saja menjalankan umroh, dari pagi di Madinah, sudah selesai baru menjalankan waktunya sa'i dan juga tahalul. Alhamdulillah semuanya lancar dan kita juga berdoa buat semua yang ditahan hari. Setelah melakukan sa'i antara Bukit Safa dan Marwah, Sandi mengakhiri ibadah umroh dengan melakukan pemotongan rambut atau tahalul. Dari Makas, Saudi Arabia, Yunali Libra, MS Media, melaporkan.